Majelis Ulama Indonesia angkat bicara terkait isu pasang tarif yang dilakukan Ustadz Sohmed terhadap Majelis Taklim di Hongkong. Ketua Bidang Infokom MUI Pusat Sinansari Ecip mengatakan sebaiknya pendakwah tidak menetapkan tarif dalam berdakwah. Menurut Sinansari Ecip, berdakwah merupakan sebuah pengabdian dalam menjalankan perintah agama. Sinansari Ecip menjelaskan kegiatan berdakwah adalah kegiatan yang memiliki kepentingan dunia dan akhirat. Sinansari Ecip menanggapi positif mengenai pendakwah yang menjadikan kegiatan berdakwah sebagai sebuah pekerjaan. Dengan kegiatan berdakwah, MUI berharap ke depannya bisa muncul pendakwah baik perempuan maupun laki-laki dalam menyebarkan perintah agama. Berdakwah itu bukan untuk kepentingan dunia sekarang, untuk dunia yang akan datang. Dan dunia yang akan datang itu tidak tahu kita harganya. Kenapa harus dimintai dengan bentuk rupiah kah, dolar kah? Kita tidak bisa duga-duga. Kita makin menyumbar Islam, majalahan Islam, tentu saja makin baik menurut kami. Makin banyak curujakwah, daing, perempuan, laki-laki. Makin banyak hafiz, apa-apa, alpuraan, makin baik. Makin banyak hafiz.